Hai more guys bertemu lagi bersama saya di channel Bang Tiar 01 Oke teman-teman jadi di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pasang komentator Viva 16 di dalam gamenya ya teman-teman karena kemarin banyak yang tanya Bang bagaimana sih cara pasang komentator di game Viva 16 jadi ini cuma terus video saya sampai selesai temen-temen tapi sebelum kita lanjut ke cara pemasangannya sempatkan dulu buat subscribe like dan komen ya temen-temen dan kalian juga tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update dan video terbaru dari channel Bang Tiar 01 cuy Oke disini kita langsung praktek aja ya temen-temen kita sudah ada di dalam menu gamenya ya temen-temen apa temen-temen yang kagak punya gamenya kalian bisa cek video saya yang kemarin cuy itu saya sudah sediakan linknya ya temen-temen Oke disini kalian bisa langsung masuk ke gambar enkol ini ya temen-temen nah yang saya tandain ini kalian langsung klik nah disini ada banyak pilihan cuy ada match control audio grafis back sama next kalian kalian langsung pilih audio cuy kemudian kalian langsung masuk ke download menu download ini nah disini ada banyak pilihan komentatornya ya temen-temen ini ada England French Germany Italy Poland Rusia sama Spain Brazil Mexico cuy disini kita langsung coba praktek kita coba mau download yang England ya temen-temen temen-temen Oke kita langsung klik aja cuy untuk benderanya ya temen-temen nah disini untuk proses downloadnya itu lumayan lama cuy kalau spek speed internet kalian itu remote itu downloadnya sekitar setengah jam atau satu jam atau satu jaman cuy beda lagi kalau speed wifi atau data kalian cepat mbps nya itu lumayan cepat ya temen-temen disini kita langsung skip aja supaya durasi videonya kagak lama-lama ya temen-temen oke ini sudah 99% kita langsung menuju ke dalam in game nya cuy apakah sudah berhasil ya temen-temen oke disini temen-temen bisa lihat ini volume nya sangat kecil ini cuy nah ini temen-temen bisa lihat ya cuy ini komentatornya sudah sukses ya temen-temen mantap sekali well i think so and what they will play with is a great deal of freedom and that can quite often lead to a really entertaining match now what excitement at Barcelona with Neymar coming in Alan of course he got to get in the team world and what i've seen of him in Brazil colors he's got the ability and the confidence to do himself justice at the new camp Robert Lewandowski here's a chance to attack looking to widen the play really widen the build up but the ball just run straight out over the touch line and that's a challenge that could lead to a chance well you wouldn't back against Barcelona but i must say this could be quite a test for them he's gonna cross it here comes the cross and it's in the header great goal well that's the first goal of the game it's 1-0 now they're helping him out this is the chance could it be oh it's a goal and they pulled it back we're all level again 1-1 the score and it's passed back again Robert Lewandowski and the attacking now coming from Barcelona what a chance here got to be and he's put it in for the goal well now it's 2-1 great movement off the ball got past market dangerous moment oh and it's in and it's a goal for Barcelona okay teman-teman untuk tutorial cara pemasangannya cukup mudah jadi kalian bisa praktekkan sendiri ya teman-teman dan untuk videonya cukup sampai disini sampai jumpa di next video berikutnya bye